Biasanya kan jadi ketua DPW Pakin Sumsel ya, apa itu Pakin, terus apa program-programnya? Jadi saya dipercaya menjadi ketua Pakin Sumsel atau ketua pemuda Konghucu Indonesia Sumatera Selatan yang mana Pakin ini bertugas untuk menaungi muda-mudi atau anak-anak muda yang beragama Konghucu gitu. Jadi ya tugas kita nantinya adalah memberikan semangat mendukung anak-anak muda untuk dapat beribadah ke kelenteng gitu kan. Jadi yang pasti kan pemuda Konghucu nanti kita akan adakan kegiatan-kegiatan diantaranya seperti kegiatan muda-mudi lah yang berkaitan. Diantaranya mungkin nanti adanya sekolah minggu Konghucu dan juga mungkin nanti ada seperti kegiatan-kegiatan sosial diantaranya. Kayak mungkin kegiatan-kegiatan organisasi pada umumnya lah dan berharap juga agar muda-mudi Konghucu bisa mempunyai wadah gitu. Bisa mempunyai wadah supaya untuk berkegiatan itu lebih enak gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar selama ini kita mengenal bahwa oh kita ke kelenteng itu kita sudah sembayang, kita sudah bermohon pada Shen Ming, sudah bermohon pada Hien, sudah bermohon pada para Shen Ming dan para Nabi, sudah gitu pulang. Nah tapi kita harus memahami kira-kira manfaatnya, faedahnya, dan juga maknanya daripada sembayang itu apa. Kadang-kadang kita contoh Uye Cuku atau Goge Cui kita di Palembang sebut bahasa Okin Goge Cui. Itu sembayang kan kita sembayang bacang orang kenal. Tapi sembayang bacang itu apa? Istilahnya apa pengertiannya? Apa sejarahnya? Nah itu yang harus dipahami oleh muda-mudi Konghucu ke depannya. Jadi jangan cuma sekedar sembayang-sembayang aja gitu. Kemudian nanti tanggal 22 Desember itu ada sembayang apa. Kemudian nanti ulang tahun Shen Ming apa. Itu kita harus tahu sejarahnya kenapa bisa ada bentuk-bentuk ibadah seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi perancara kembang mungkin mendata dulu ya? Mendata apa? Oke. Jumlah pemuda ya? Pertama kita tentu harus melakukan pendataan ya. Kalau pendataan sih kita dinamis lah. Kita sedang berjalan waktu kita sambil data. Yang pasti bagi muda-mudi Konghucu boleh hubungi saya gitu yang merasa beragama Konghucu boleh hubungi saya. Kita sudah punya grup ya. Kita sudah punya grup WhatsApp. Jadi di sana kita akan sharing tentang kebajikan. Dan juga tentang ajaran-ajaran Nabi Konghucu. Ajaran-ajaran mulia Nabi Konghucu. Kita share di situ. Jadi bagi muda-mudi mungkin boleh hubungi saya. Melalui nomor handphone boleh. 0812-7368-9096. Atau boleh melalui Instagram saya. Jason Gunawan.id. Nanti boleh. Direct message aja. Nanti saya akan arahkan ke grup Pakin Sumsel. Terbuka bagi semua muda-mudi Konghucu. Kalau kepengurusan Pakin sudah terbentuk? Kepengurusan sudah terbentuk tapi dengan komposisi ya yang sementara ada gitu. Kurang lebih sih sekitar 15-20 orang. Karena nanti ditambah lagi ya? Nanti kita tambah. Tapi kita harus kumpulkan anggota terlebih dahulu. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan anggota. Tapi setelah terbentuknya kepengurusan ini sudah mulai banyak anak-anak muda yang bergabung di dalam keanggotaan kita. Oke, oke. Terima kasih.